Ziyad Asidik 12 tahun bocah yang tenggelam di aliran sungai Batang Merangin kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Jambi ditemukan tewas pada Senin 20 November 2023 malam. Korban sempat dilaporkan hilang tenggelam saat berenang di sungai Merangin pada Minggu 19 November 2023. Kepala Kantor Sar Jambi Cornelis menjelaskan korban diketemukan tim sar gabungan yang terdiri dari posar bungu dan BPPD Merangin serta dibantu masyarakat. Korban diketemukan sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu tim memfokuskan penyisiran menggunakan perahu karet serta perahu milik masyarakat. Kejadian dilakukan sejauh lebih kurang 10 km ke arah hilir namun sampai dengan sore hari korban belum diketemukan. Kemudian sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat akhirnya korban diketemukan menggapung. Lebih lanjut Cornelis menjelaskan korban diketemukan sejauh lebih kurang 1 km dari awal lokasi kejadian korban tenggelam. Korban langsung dievakuasi menuju rumah duga. Setelah korban dievakuasi tim sar gabungan melakukan briefing penutupan operasi sar. Diketahui sebelumnya Ziyad Asidik 12 tahun dilaporkan hilang tenggelam. Saat berenang bersama temannya di Sungai Batang Merangin pada Minggu 19 November 2023 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut langsung dilaporkan rekan korban ke perangkat desa yang kemudian diteruskan ke Basarnas beserta instasi terkait untuk membantu melakukan pencarian.